Intro Nekat ingin gabung NATO, Finlandia didekati rudal Rusia Finlandia didekati sejumlah sistem rudal Rusia setelah nekat ingin bergabung dengan aliansi NATO Video yang beredar menunjukkan senjata Moskow bergerak menuju perbatasannya dengan Helsinki Militer Rusia belum secara resmi mengkonfirmasi video tersebut Eskalasi yang nyata terjadi setelah Moskow memperingatkan Finlandia agar tidak bergabung dengan NATO Peringatan muncul setelah negara yang selama ini netral tersebut mengatakan sedang mempertimbangkan Untuk bergabung dengan blok militer pimpinan Amerika Serikat tersebut Mengingat keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina sebagian besar terkait dengan ambisi Kiev untuk bergabung dengan NATO Langkah Moskow untuk membawa senjatanya lebih dekat ke perbatasan dengan Finlandia bisa menjadi langkah yang signifikan Finlandia sedang mempersiapkan keputusan yang berpotensi bersejarah sebelum pertengahan musim panas Tentang apakah akan mendaftar untuk bergabung dengan NATO sebagai pencegah terhadap agresi Rusia Negara Nordik berpenduduk 5,5 juta secara tradisional non-blok secara militer Sebagian untuk menghindari memprovokasi tetangga timurnya yang berbagi perbatasan 1.300 km Tetapi invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari melihat dukungan publik Finlandia untuk bergabung dengan NATO Berlipat ganda dari 30 menjadi 60% menurut serangkaian jajak pendapat Jangan pernah meremehkan kapasitas Finlandia untuk mengambil keputusan cepat ketika dunia berubah Kata mantan Perdana Menteri Finlandia Alexander Stab kepada AFP Merupakan pendukung lama NATO Stab sekarang percaya bahwa Langkah Finlandia membuat aplikasi keanggotaan adalah kesimpulan yang sudah pasti Karena Helsinki mengevaluasi kembali hubungan dengan tetangga mereka Minggu depan tinjuan keamanan nasional yang ditugaskan pemerintah Finlandia Akan disampaikan ke Parlemen atau Edus Kunta Untuk membantu anggota Parlemen mengambil keputusan sendiri sebelum dilakukan pemungutan suara Kami akan melakukan diskusi yang sangat hati-hati Tetapi tidak mengambil waktu lebih lama dari yang seharusnya Kata Perdana Menteri Sanamarin pada konferensi PES pekan lalu Saya pikir kita akan mengakhiri diskusi sebelum pertengahan musim panas ujarnya Dugaan saya adalah bahwa aplikasi akan diajukan sekitar bulan Mei Pada saat KTT NATO Juni di Madrid kata Stav Finlandia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1917 Setelah 150 tahun kekuasaan Uni Soviet hanya karena jumlah tentaranya yang kalah banyak Untuk melawan upaya invasi Soviet selama Perang Dunia Kedua Permusuhan berakhir dengan kesepakatan damai Yang membuat Finlandia menyerahkan beberapa daerah perbatasan ke Uni Soviet Para pemimpin Finlandia setuju tetap netral selama Perang Dingin Dengan imbalan jaminan dari Moskow bahwa Rusia tidak akan menyerang Kenetralan paksa negara itu untuk menenangkan tetangganya yang lebih kuat menciptakan istilah Finlandisasi Finlandia tetap berada di luar aliansi militer Transatlantik Dan meskipun ada beberapa pemotongan setelah Perang Dingin Finlandia telah berfokus pada pemeliharaan kemampuan pertahanan dan kesiapan yang didanai dengan baik Kami dapat memobilisasi 280.000 hingga 300.000 tentara pria dan wanita Dalam hitungan hari kata Stup menambahkan bahwa 900.000 tentara cadangan juga dapat dipanggil Pekan lalu pemerintah Finlandia menyetujui kenaikan 40% dalam pengeluaran pertahanan pada tahun 2026 Untuk lebih memperkuat posisi negara ini Kami telah berjalan jauh dalam hal kebijakan keamanan kami Dan mereka telah bekerja sejauh ini kata anggota perlemen dari Partai Tengah Jonas Konta Seperti mayoritas serkan parlementernya Polisi 32 tahun itu dulu berpikir bahwa keanggotaan NATO adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan saat ini Tapi invasi Rusia mengubah sesuatu di Eropa dengan cara yang tidak dapat diubah kembali katanya kepada AFP Kehabisan makanan dan amunisi pria Inggris menyerah kepada pasukan Rusia Seorang pria Inggris dari newak on train yang telah berjuang untuk Ukraina Terpaksa menyerah kepada pasukan Rusia di kota Mariupol setelah kehabisan makanan dan amunisi Menurut akun twitternya yang dikutip oleh The Guardian Aiden Aslin Mantan pekerja perawatan bergabung dengan marinir Ukraina pada 2018 Dan mengambil sumpah untuk membelai rakyat Ukraina Sedangkan di evening standar melaporkan bahwa dia adalah anggota brigade ke-39 marinir Ukraina Akun tersebut saat ini dijalankan oleh seorang teman Aslin ketika dia berada di Ukraina Lapor The Guardian Sudah 48 hari kami mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Mariupol Tetapi kami tidak punya pilihan selain menyerah kepada pasukan Rusia Akun Aslin mentweet pada hari Selasa menyampaikan pesan dari pejuang Kami tidak punya makanan dan amunisi sangat menyenangkan semuanya Saya harap perang ini segera berakhir Imbunya seperti dikutip dari Business Insider Rabu 13 April Ibu Aslin mengatakan kepada wartawan BBC Emma Fardy Bahwa putranya dan unitnya telah melakukan perlawanan yang hebat Dan Aslin telah menelponnya untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya senjata lagi Sebuah tweet dari akun Aslin menolak anggapan bahwa pria berusia 27 tahun itu adalah tentara bayaran Mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan militer Ukraina sebagai pejuang yang sepenuhnya legal Mercenary tentara bayaran sebuah kata yang coba dilampirkan oleh para idiot kepadanya Memiliki arti hukum yang jelas tulis akun tersebut Tweet ini mengutip definisi konvensi Jenewa Yang mencantumkan salah satu kriteria untuk mengidentifikasi tentara bayaran Sebagai bukan anggota angkatan bersenjata dari satu pihak dalam konflik Menurut media pemerintah Rusia TASS Rusia telah menyatakan bahwa tentara bayaran asing yang bertempur di Ukraina Tidak akan diperlakukan sebagai tawaran perang di bawah hukum internasional Paling-paling mereka bisa dituntut sebagai penjahat kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov Seperti dikutip TASS Menurut The Guardian, Aslin sebelumnya bertempur bersama unit YPG Kurdi Yang didukung Amerika Serikat di Syria melawan ISIS dari 2015 hingga 2017 Mariupol, kota di selatan Ukraina telah dikepung selama lebih dari 40 hari Dengan sebagian besar kota telah jatuh ke tangan separatis yang didukung Rusia atau pasukan Kremlin Wali kota Mariupil, Vadim Boizenko memperkirakan bahwa 90% infrastruktur kota itu telah hancur Dan sedikitnya 10.000 warga sipil tewas akibat pertempuran tersebut